Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di channel saya yaitu Hardi Kreasi Channel Pada video kali ini saya akan berbagi sedikit informasi yaitu cara menghitung daya reflux Dalam hal ini adalah daya beban atau daya peralatan listrik Nah untuk menghitung daya listrik kita harus memahami dulu rumus menghitung daya listrik Daya listrik atau power disimbolkan dengan huruf P Jadi rumus untuk menghitung daya yaitu P sama dengan V kali I Nah ini rumus untuk menghitung daya listrik Jadi untuk P adalah daya listrik Dimana satuannya adalah Watt Disimbolkan dengan huruf W Untuk V adalah tegangan Dan Satuannya adalah Watt Disimbolkan dengan huruf V Dan I adalah kuat arus listrik Dimana satuannya adalah Ampere Disimbolkan dengan huruf A Oke disini sudah saya siapkan contoh soal ya Agar kawan-kawan lebih mudah memahaminya Sebuah kulkas menggunakan tegangan listrik 220V AC Dan ketika diukur dengan alat ukur arusnya sebesar 1,4 Ampere Berapa daya listrik yang dikonsumsi kulkas tersebut? Dari sini sudah dapat diketahui ya Untuk tegangannya yaitu 220V AC Untuk tegangan satuannya Volt ya Jadi V sama dengan 220V Nah untuk arusnya diketahui ya Yaitu sebesar 1,4 Ampere Untuk arus listrik tadi simpulnya adalah I Jadi I sama dengan 1,4 Ampere Tadi yang ditanyakan adalah Berapa daya listrik yang dikonsumsinya Untuk daya tadi satuannya adalah Watt Jadi P disini kan belum diketahui Jadi untuk mengetahui P atau daya listrik Kita harus pakai rumus yang sebelumnya Yaitu P sama dengan V kali I Nah untuk V nya disini sudah diketahui Yaitu 220V Dan I nya sama dengan 1,4 Ampere Jadi P sama dengan 220V Dikali I sama dengan 1,4 Ampere Jadi daya listrik yang dikonsumsi Adalah 308 Watt Jadi kulkas tersebut Akan mengkonsumsi daya listrik Sebesar 308 Watt Nah sampai disini Paham kan kawan-kawan Jadi ini adalah salah satu rumus Untuk menghitung daya Untuk menghitung daya listrik Dari pelatang-pelatang listrik yang lain Seperti mesin cuti Televisi Ataupun pompa air Maka setelah diketahui arusnya Cara menghitung dayanya adalah Sama seperti yang sudah Saya contohkan tadi Oke Videonya saya cukupkan sekian Jika ada yang kurang paham Silahkan tulis pertanyaan di kolom komentar Sampai jumpa di video berikutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih